Faisal Riza angkat bicara soal kabar dirinya direstui Cak Imin jadi ketung PKB, saya tunduk. Anggota DPR RI fraksi PKB Faisal Riza menegaskan, dirinya tidak pernah berniat menggantikan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menjadi ketua umum DPP PKB. Pernyataan ini sekaligus membantah beredarnya kabar tersebut jelang Muktamar Enam di Bali pada 24 hingga 26 Agustus 2024. Kabar yang beredar yakni Cak Imin merestui Faisal Riza menjadi ketua umum berikutnya. Sementara, Cak Imin menjadi ketua Dewan Syura PKB. Faisal menegaskan, dirinya sampai saat ini tetap tunduk dan patuh pada perintah ketua umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar. Saya tunduk, patuh, setia dan tegak lurus pada-pada ketua umum PKB Gus Imin, kata Faisal dalam keterangannya, Selasa, 20 Agustus 2024. Faisal menegaskan, sebagai ketua DPW PKB Provinsi Jambi, dirinya juga sudah memimpin rapat preno yang memutuskan meminta untuk Gus Imin kembali memimpin DPP PKB. Seluruh DPC si Jambi juga mendukung Gus Imin. DPW Jambi bersama seluruh DPW si Indonesia sudah meminta Gus Imin dalam mukernas Juli lalu agar kembali menahodei PKB ke depan, ujarnya. Kami seluruhnya solid. Tidak ada nama lain yang pantas memimpin PKB ke depan kecuali Gus Imin. Lanjutnya. Ketua Komisi E6 DPR RI ini mengakui, keberhasilan Cak Imin sebagai ketua umum DPP PKB sangat nyata. Satu di antaranya dalam Pilek 2024 yang berlangsung beberapa waktu lalu. Keberhasilan ketum sangat nyata. Pilek 2024, perolehan PKB naik pesat. Mandat Muktamar 2019 agar beliau maju pilpres juga berhasil dilaksanakan, ucapnya. Lebih lanjut, Faisal mengingatkan kepada pihak-pihak yang mengganggu Cak Imin, berarti mengganggu PKB. Ketum PKB adalah simbol maruah partai. Kalau ada pihak-pihak yang mengadu domba termasuk menyebut-nyebut nama kami, akan kami hadapi. Pungkasnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.